Ini adalah teman-teman sekalian, selamat siang. Ini kita tidak lanjut daripada instruksi Negeri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 agar hal-hal yang memang harus kita selaraskan di Kota Semarang. Semarang di dalam Kemen Negeri 15 Tahun 2021 termasuk wilayah dia masuk level 4. Jadi kalau jarak ukurnya dari 1, 2, 3, 4, 4 adalah tertinggi. Di Jawa Tengah ada 13 kota-kota yang di level 4 dan 22 yang di level 3. Jadi Semarang pernah segera harus mendapatkan perhatian prioritas. Nah dengan demikian ada hal-hal yang harus kita rupak terutama di dalam peraturan wali kota terkait dengan instruksi Menteri Dalam Kemenang tersebut. Pertama, mengenai work from home. Kalau kemarin kita mengatur work from home hanya ada di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri, work from home maupun work from office itu meliputi semua aktivitas usaha yang ada di Kota Semarang. Pembagiannya terdiri dari non-esensial, yaitu BFH-nya mencapai 100 persen. Yang masuk kategori esensial, BFH-nya bisa sampai 50 persen. Dan yang masuk wilayah kritikal, misalnya kesehatan, misalnya keamanan itu dimungkinkan untuk work from office sampai dengan 100 persen. Itu perubahan-perubahan pertama. Perubahan yang ada dua dari peraturan wali kota kita adalah tempat makan, restoran, warung makan, PKL. Yang semula kita batasi sampai dengan jam 8 malam, hari ini perubahannya hanya diperbolehkan melayani untuk take away atau delivery, pemesanan. Jadi ya silahkan mereka buka, tapi mungkin saja tidak melayani yang diet-in atau makan di tempat. Perubahan yang ketiga adalah di tempat ibadah. Kalau kemarin di tempat ibadah masih memungkinkan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan kapasitas ruangan yang dibatasi, pada perubahan peraturan wali kota kali ini tempat ibadah ditutup sementara. Kami baru saja zoom meeting dengan koroyai, termasuk tiga takmir masjid besar, baik itu Roman, MAJT, Kauman, dan juga DMI, juga dari Kepi Kepan, dari Persatuan Kereja Kristen Protestan, dari Indudharma, dari Walubi, dan juga dari Klenteng atau Kempuju. Mereka kemudian bisa memahami dan akan menutup sementara tempat ibadah mereka sampai dengan tanggal 27. Nah perubahan yang keempat atau yang terakhir adalah pada sisi pertemuan. Pertemuan seperti pernikahan, pemakaman yang kemarin dimungkinkan sampai 50 orang, selama kurun waktu PTKM darurat ini kita batasi maksimal 30 orang. Yang lainnya masih sama seperti perubahan PTKM tanggal 22 Juli yang lalu. Jadi saya rasa perubahan-perubahannya seperti itu. Penggokal ada yang dikatakan. Ini sanksinya pasti ada. Di dalam Imendagli juga ada, di dalam perubahan kami juga ada, bahwa sanksi pertama administratif bisa tertulis, sampai kemudian bisa tindakan tegas, termasuk pembubaran, penutupan, bahkan pencabutan izin pusat. Aktivitas di pabrik semuanya kita tidak perbolehkan. Taman kita tutup, tempat olahraga pabrik kita tutup, kemudian kegiatan-kegiatan FGD sementara tidak dulu, kegiatan pentas, seni, budaya sementara tidak diperbolehkan. Jadi situasinya memang di level 4 itu adalah level tertinggi. Kalau kalian-kalian paham, meskipun dari tanggal 22 Juni, kita ini sudah berlakukan PPKM dengan revisi, tapi sampai dengan hari ini jumlah penderita COVID tidak kunjung turun di Semarang. Terakhir mencapai 2.318. Dengan positif rate atau ketambahan penderita pas COVID itu mencapai 25 persen. Ini angka yang sangat tinggi, karena mestinya di bawah 5 persen. Artinya setiap di PCR, di SWAT, datanglah 2.000 PCR sehari, 25 persennya pasti positif di kota Semarang. Jadi pertumbuhannya sangat tinggi. Dengan demikian akhirnya rumah sakitnya penuh, tempat karangnya penuh, ambulannya juga sangat penuh. Nah untuk itu kami mohon kesadaran dari seluruh warga kota ini, kota Semarang, tunggu kita bersama-sama ngeram dulu. Tiga minggu ini sesuai petunjuk Pak Presiden, Jawa-Bali termasuk Semarang kita lakukan PPKM jawab. Di dalam diskusi kita dengan Poro Yai, tadi juga sudah sampaikan, bahwa kalau idul abha dibahas hari ini pasti tidak boleh. Tapi mari kita persiapkan yang paling penting adalah kurbannya. Karena kurban itu yang perlu waktu. Yang penting kemudian dibentuk panitia, nanti yang kurban siapa, teknisnya macam-macam kan. Bisa dikalingkan. Sekarang kan model kurban disembeli, dimasak di dalam jadim kaleng bisa dibagi. Atau mungkin nanti misalnya disembeli di rumah pemotongan hewan bisa juga. Atau mungkin disembeli secara tertutup oleh mesjid, tapi nanti dibagikan oleh panitia. Jadi tidak datang ke mesin juga bisa. Jadi saya rasa yang kurban nanti akan kita diskusikan lebih tenis lagi, tapi kalau idul abhanya, sampai hari ini kita belum mendiskusikan. Tapi transportasi yang kita keluarkan BRT. Jadi kalau di dalam aturan UMEN Dageri, transportasi dimungkinkan dengan kapasitas maksimal 70%. Di dalam peruang kita sudah sampai 50%. Jadi kita sudah batasi BRT kita ini penumpangnya maksimal 50%. Jadi menurut transportasi tidak ada masalah. Oh iya, saya lupa. Ada lagi satu yang krusial yaitu untuk pusat perbelanjaan, untuk mal ditutup. Ya, selama tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli. Masa tempat ibadah ditutup, malnya tidak ditutup. Kita bisa kembali. Nah, alhamdulillah tadi masih beruntung kita bisa ke Jumatan. Tapi tanggal 3 sampai tanggal 20, kita sholat turut di rumah saja. Masa termasuk wilayah yang diperbolehkan untuk buka. Jadi hal-hal yang sifatnya dengan logistik, misalnya minimarka, pasar, toko klontong, grosir, sembako masih dimungkinkan buka maksimal sampai jam 8 malam dengan pembatasan maksimal 50% dari kapasitas. Pak, kalau yang apa, tempat makan, kan tadi pesan antar ya Pak, itu batasnya juga jam 8 atau jam 8? Ya, untuk lebih memudahkan pengawasan, pembatasannya sampai jam 8 malam untuk pesan antar ya. Kalau untuk pengawasan, pengawasannya tetap, kami di penegakan hukum ada Satwa OPB dan alhamdulillah hari ini tim dari Polrestabes maupun Kodim, Lanal dan Depong juga sudah diperbantukan bersama-sama untuk melakukan pengawasan penegakan PTKM daulat di Kota Semarang. Jadi ada penyekatan juga di jalan-jalan itu? Ya, sejauh ini kan sudah dilakukan penyekatan, tapi mungkin tidak menunjuk kemungkinan kalau beberapa ruang jalan dalam bangku juga akan kita ketubah. Pak, ini kan ada dampak ekonomi yang tentu tidak sedikit akan ada yang dulu sosialnya? Ada jaring pengaman sosial juga sudah disyaratkan di dalam instruksi Menteri Darat Negeri. Kami hari ini juga sudah melakukan rapat untuk menggeser dana BTT, dan jatah terduga sampai Rp12 miliar untuk kita arahkan pembelian Rp100.000 sembako. Yang targetnya akan kita bagi pada minggu ke depan, minggu ke depan antara kami semua kunjungan. Dengan kriteria penerima bantuan adalah warga yang terdampak, yang belum pernah menerima bantuan PKA, belum pernah menerima bantuan BST, belum pernah menerima bantuan lain dari Kementerian Pusat, termasuk bantuan-bantuan dari Provinsi. Itu akan kita bagi pada minggu depan. Testing sesuai dengan instruksi Menteri Darat Negeri untuk Kota Semarang diwaksikan minimal 3.924. 3.984, tapi hari ini kita masih 1.500 webnya berhadi. Jadi atas dasarnya Imend Dhabi tadi, saya sudah sampaikan pada Kepala Dinas Kesehatan, Pak Kakak, untuk bisa melengkapi sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Imend Dhabi tadi, yaitu 3.984 web berhadi. Ya, tapi terutama adalah resengnya dulu, kemudian dikembangkan, kalau itu masih kurang, baru kita akan masal. Program lain yang sedang kita lakukan adalah vaksinasi. Vaksinasi secara persentral, maupun vaksinasi yang dilakukan reguler, di puskesmas dan di rumah sakit. Kami dengan Pores Tapas, dengan Kodim, dengan Pian Swasta, hari ini terus melakukan kegiatan vaksinasi tersebut. Yang reguler itu puskesmas rata-rata seratus, kita punya 3.037 khususnya. Yang di Holi itu kemarin sampai sehari 3.400, hari ini targetnya 5.000. Jadi kalau sasarannya minimal 5.000 vaksin per hari di Kota Semarang, insya Allah kita bisa lengkapi dan kita menuju ke arah 10.000 warga yang vaksin. Nah, terkait dengan vaksin, ada dua hal yang sering diri, diberikan masyarakat dikomplek. Satu, mekanisme pendaftarannya. Mulai dua hari yang lalu, kita juga membuka jalur secara on-site. Jadi selama ini kan masyarakat mendaftar lewat online, viktoin, kemudian dirasa setelah itu dipanggilnya agak lama. Hari ini semua sentra vaksin kita minta untuk membuka sampai 20 persen dari total vaksin yang mereka punya. Misalnya, yang ada di Holi Stajio. Itu setiap hari dari vaksin yang dipakjarkan 5.000, 10 persennya 500 dipakai untuk masyarakat, yang kemudian dia belum mendapat sangat online. Tapi momen datangnya setelah jam 2 siap. Mereka datang, daftar, kemudian bisa dipaksin. Di puskesmas yang rata-rata targetnya per hari 100, kita buka sampai 20 persen yang konser. Jadi setelah jam 2, nanti ada 20 orang yang bisa dipaksin, meskipun dia belum mendaftar. Nah, tapi masyarakat, saya minta juga untuk bersabar. Misalnya hari ini, hari Jumat, mereka jam 2 datang, ternyata jatah 20 vaksin yang onset itu sudah dipakai oleh masyarakat lain, ya mohon maaf supaya tidak marah, tapi mereka mungkin bisa mencoba lagi besok atau besok. Jadi itu inovasi perobosan yang kami lakukan di percepatan vaksinasi di Kota Semarang. Bisa memakai fasilitas yang 10-20 persen konser. Pak, mengenai yang call center overclock ini, semuanya hari ini dalam kondisi yang sedang tidak biasa. Call center kita 112 yang bisa menyambungkan ke ambulan, hari ini juga sering dikomplem masyarakat. Telepon ambulan hebat pagi, siang, atau bahkan sore baru datang. Atau sebaliknya, informasi tempat tidur itu juga susah. Saya minta masyarakat memahami hal ini. Karena memang pemakai atau pengguna fasilitas itu lagi banyak sekali. Jadi mohon semuanya kemudian bisa lebih aktif, kalau telepon 112 tidak bisa, mungkin bisa menghubungi rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta yang punya-punya fasilitas ambulan, atau bahkan ambulan yang dimiliki oleh teman-teman kita dari partai politik. Itu bisa dipakai juga dalam kondisi-kondisi seperti itu. BOR, BOR-nya hari ini kita turun, kalau tidak salah sampai ke angka 78 persen. Tapi saya rasa yang di tingkat rumah sakit BOR-nya masih tinggi, masih di atas 90 persen. Kalau secara total, kita angka 74-78 persen. Ini sudah kita temukan bahwa ada satu problem lagi, bahwa dengan semakin banyaknya yang isoman di rumah, kemudian ada yang tidak bertolong dan meninggal, masyarakat jadi takut untuk kemudian memandikan ataupun memberangkatkan ke pemakaman. Kami hari ini sudah merintahkan pada Keserah dan seluruh teman-teman camat untuk membentuk relawan-relawan. Paling tidak yang saya sudah lihat di Gendok, Pedurungan, Semarang Barat, kemudian juga ada di Candi Sari, itu sudah terbentuk relawan yang dia bisa melakukan pengulasarat atau memandikan jenazah secara steril, kemudian dengan memotong rohing dari masyarakat, dimasukkan dalam peti dan diantar ke tempat pemakaman terdekat. Jadi masyarakat yang hari ini melihat tetangganya, barangkali yang COVID kemudian meninggal di rumah, dia bisa menghubungi camat atau lurahnya untuk disambungkan dengan para relawan untuk kemudian dilakukan pemandian jenazah maupun sterilisasi peti menuju ke tempat makam. Pak, jenazah bertanya Pak, maaf sebelumnya Pak, kemarin Inulvisa disegel Pak, sebelumnya ketika dicek ada kamuflase bersembunyi di gudang Pak, ini tanggapannya bagaimana lalu cara agar tidak ada yang colong-colongan Pak? Ya saya rasa semuanya perlu saling menghormati baik kami dari pemerintah, tempat-tempat usaha, masyarakat yang lain, bahwa situasi ini tidak untuk kepentingan Pak Hindi pribadi, tidak untuk kepentingan pemerintah saja, tapi ini untuk kepentingan yang lebih besar, seluruh warga bangsa. Jadi mari kita menahan diri selama tiga minggu ini, berjumpah dari negara India yang waktu itu mencapai puncaknya, tapi dengan kedisiplinan, Alhamdulillah angka COVID-19 tidak mulai bisa ditekan. Kalau kita kemudian masih umpet-umpetan saja, tempat usaha masih membuka, usaha sesuai dengan keinginannya dia, bisa-bisa, ini tidak hanya tiga minggu, berlarut-larut. Ini justru membuat kita lebih capek dan ekonominya tidak bisa tumbuh dengan baik. Jadi saya berharap pada semuanya untuk bisa memahami ini, kita empat saja tiga minggu untuk yang terkena dampak kita, nanti akan salurkan bantuan sosial untuk yang masih punya tabungan, dikelola dengan baik, diperdiam diri di rumah, keluar pada hal-hal yang perlu saja untuk Indonesia yang lebih maju, Jawa Tengah Gaya dan Semarang yang semakin segera. Pak Kedua, nanti akan terlalu panik baik, Pak. Kemungkinan mereka... Ya, saya rasa semuanya sudah dilakukan perhitungan dengan jamaah. Koordinator atau ketua tim dari PTK Garubak ini adalah Pak Lugus. Dia melakukan koordinasi dengan baik. Bahan-bahan, sembako, logistik, dan lain-lainnya masih juga tercukupi. Jadi tidak perlu panik baik, kita tetap beraktifitas biasa, hanya modelnya sekarang kita tidak melakukan secara intensif luar, tapi dengan cara bekerja dari rumah. Teman-teman kami, ada yang 100% buat problem. Tapi ada 41 dinas yang BOPD yang kemudian di dalam aturannya masih tetap garus melayani masyarakat. Contoh, dampak, kan nggak mungkin buat problem. Masa kebaparan, kami memanikannya secara biasa. Masa kesehatan, kan nggak mungkin kalau teman-teman nampusnya pada kerja dari rumah. Yang lainnya siapa? Jadi, work problem 100% kita gelapkan beberapa BOPD, arti juga kami masih ada 41 BOPD yang kita minta bekerja melayani masyarakat dengan baik. Pak, untuk PPG sendiri, yang benarannya mau kita di 12 Juli, itu sudah semua? Bukan, PPG prosesnya tetap berjalan, pengumuman tetap akan dilakukan, cuman pembelajaran tatap mukanya itu yang menurut kami sampai hari ini harusnya ditunda dan tidak diberlakukan. Kita diskusikan lagi setelah PPG anda. Kalau kemungkinan varian korona dulu, Pak, apa sudah berlaku? Kalau saya tanya itu sama remolak jurnas kesehatan saya, jawabnya, Pak, hasilnya dari BPM belum keluar dulu terus. Tapi saya nggak tahu sebenarnya ini varian yang apa nih yang di Semarang. Nah yang penting ini kita harus tahu bahwa COVID-nya yang ada ini akibat bayar cepat. Kemudian juga banyak yang tidak tertolong. Ini sudah sebulan, Pak, ya. Nah, iya. Waktu jaman meladaknya kudus itu. Saya nggak mau menduga negara, tapi yang jelas hari ini banyak teori yang kemudian terpatah. Katanya anak kecil nggak bisa kena COVID-19. Katanya usia produktif jauh lebih kuat, tapi nyatanya anak-anak yang banyak kena. Usia produktif juga banyak yang kena. Jadi, dan sebarangnya sangat cepat sekali. Sehingga nggak usah berpikir ke varian baru atau tidak. Yang penting kita hindari COVID-19. Nah, diskusinya sudah bukan RT dan RW lagi. Diskusinya hari ini, instruksi Menteri dalam lebih nomor 15 mengatakan Semarang masuk level 4, level tertinggi. Jadi, ini sudah bukan berapa RT lagi. Jadi, ini Semarang jaga sebarannya terbaik. Untuk capai yang vaksinasi gimana? 380 ribu sekian. Jadi, kalau targetnya penduduk kita 1,7, targetnya 1,1 juta, kita baru mencapai 35 pesan. Dua balis ini, kan? Ya, dua balis ini. Pak, tadi memangnya, untuk yang restoran sakit, artinya kok mau yang takut? Ya, restoran, warung makan, antringan, semuanya. Kemudian harus takut. Saya kasihan, ada sahabat saya yang baru buka. Antringan, belum balik modal. Tapi ya, ini pokoknya kita harus ikutin instruksi tersebut. Jadi, kalau kata-kata itu, instruksi ini tidak didiskusikan, tapi kita jalan. Sekarang kita jalan-jalan mal, atau buka sama? Atau melihat lokasi itu? Mal-nya diperbolehkan membuka akses untuk restoran persepukur, pintunya dibuka, tapi mal-nya terus. Pak, itu berarti take away-nya dari buka sampai tutup itu take away terus ya, Pak? Boleh makan di tempat ya, Pak? Ya, siap. Boleh, sih. Terima kasih. Ya, kalau hari kerja telah-telahnya, kalau tidak kemis juga, kita disetuju. Sampai, Pak. Ya. Cikgu? Tenggu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, tetap semangat. Tetap sehat. Ya, meskipun kegiatan di tempat kami sangat jauh berkurang, jangan khawatir saya tetap tiap hari ke kantor. Oke, kesempatan di tempat kami sangat jauh berkurang. Ya, pokoknya beda-beda kantor, sarapan bareng, makan biang bareng. Oke, kesempatan, Pak. Terima kasih. Tengguik. Tengguik. Terima kasih. Terima kasih.